Halo Cinephile, apa kabar nih? Pasti baik kan ya? Kalau kamu lagi merasa gak beruntung akhir-akhir ini, jangan sedih. Pasti akan ada jalan keluarnya kok. Sama seperti film yang bakal kami review kali ini. Film ini debut dalam festival film Asia New York yang berjudul Looking for Lucky. Ditulis dan disutradarai oleh Jiang Jia Chen, asal Cina, dan dirilis tahun 2018. Awalnya kami gak pernah tahu ada film sebagus ini. Semenjak streaming klik film di bagian JAFF 2020, tentunya hanya dengan membayar 10 ribu, kami jadi bisa ketemu film tema satir yang seseru ini, tanpa harus khawatir nonton film secara ilegal. Kamu bisa download aplikasi klik film di App Store atau Google Play Store. Sebelumnya, JAFF merupakan kepanjangan dari Jogja Netpack ASEAN Film Festival yang diselenggarakan oleh Indonesia dan diikuti 29 negara di Asia, salah satunya Cina. Penulis naskah sekaligus sutradara ini merasa bahwa masih banyak daerah di Cina yang memanfaatkan keadaan anak-anak lulusan baru untuk dimanipulasi. Tergambar jelas bahwa tokoh utama selalu sial karena orang sekitarnya hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Film ini secara garis besar menekankan pada seorang laki-laki anak kuliahan bernama Guangzheng dan ayahnya Zhang. Genre yang diambil dari film ini adalah drama dan komedi yang penuh dengan satir, yaitu menyatakan sindiran halus terhadap suatu keadaan. Ceritanya sendiri dimulai dari seseorang bernama Zhang Guangzheng yang diminta menjaga seekor anjing buldog bernama laki oleh Profesor New, seorang dosen di kampusnya. Konflik pertama muncul saat ayahnya Guangzheng bertengkar dengan seorang nenek karena anjing buldog tersebut melukai jari cucunya. Nenek tersebut pun menuntut ganti rugi kepada keluarga Zhang. Akhirnya Guangzheng pun memberikan uang ganti rugi pada nenek tersebut. Padahal ayah Guangzheng berusaha membela diri dan si anjing menggigit anak tersebut karena selalu diusili. Ayahnya kemudian bertanya-tanya, mengapa laki sangat berharga? Lalu Guangzheng menjelaskan bahwa ia akan dimudahkan jalannya menjadi dosen melalui Profesor New. Karena mengharapkan pekerjaan dosen selama 3 tahun kuliah masternya, Guangzheng pun mencari cara untuk menemukan laki. Dengan menggunakan selembaran anjing hilang ataupun meminta bantuan kepada kenalannya. Guangzheng juga meminta bantuan kepada seorang peramal. Peramal tersebut mengatakan, tidak ada yang perlu dipaksakan, biarkan alam menentukan jalannya. Ayah Zhang percaya untuk menunggu di rumah, tapi Guangzheng tidak menyerah dan berusaha mencari anjing milik Profesor New. Film ini bukan menceritakan sebuah solusi, tetapi berbagai kisah dari kumpulan masalah. Ceritanya yang berlanjut dengan tempo yang intens membuat kita betah bertahan lama-lama untuk terus menonton. Ditambah, naskah satirnya yang halus dengan bawaan jokes yang menyenangkan membuat kita merasa tergelitik, karena sindiran ini terasa lucu dan relate dengan kita. Pada film ini, movie rastis mengasih skor 8 dari 10 jengkol, yang berarti bisa banget untuk kalian tonton. Naskah yang dimiliki sutradara sangatlah bagus, konsepnya juga menarik sekali. Sutradara berhasil merangkap seluruh film hanya dengan 61 shot. Yang menjadi kekurangan hanya banyak shot yang tidak diperlukan, tetapi muncul agak lama. Tapi, pengemasan cerita dialog yang beragam dan kemampuan aktor dan aktris dalam memainkan perannya sangat menutupi kekurangan yang dimiliki film Looking for Lucky. Ditambah, untuk flow cerita dan isi pesan naskah tentu mudah ditangkap dan dipahami. Film ini sangat dekat dengan kehidupan sebenarnya dan menyenangkan untuk ditonton. Terlebih lagi, film ini merupakan film festival yang tidak mudah ditemukan di platform streaming biasa. Tentunya seneng banget, hanya dengan mengakses klik film bagian JAFF 2020, akan banyak kemudahan menonton film berkualitas yang bisa kita ambil nilainya. Kami pun semakin senang dan semakin tidak ragu untuk terus bersama klik film, terutama bisa sepuasnya lihat bagian JAFF 2020 yang diisi berbagai macam short film festival. Tersedia tanpa perlu khawatir akan terlewat eventnya. Sekian dulu ya movie review dari Movie Rastis. Semoga kita selalu dikelilingi oleh keberuntungan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.